Kekuatan Omongan Kalau dengan Allah namanya doa Baik Karena omongan ini gak bercanda Dia punya kekuatan Punya power Maka harus ngomong yang baik-baik Harus ngomong yang positif Berisi impian Berisi cita-cita dan besar Besar Big Kalau perlu ya besar-besar Banget itu loh Kita akan belajar terus insya Allah Kisih-kisihnya Hari ini Kita akan belajar tentang Kekuatan omongan Yang harus Didengar oleh sebanyak-banyaknya orang Kekuatan omongan yang harus didengar oleh sebanyak-banyaknya orang Ini kita disini Katakan ini bumi Bagaimana kemudian caranya Bumi ini mendengar Omongan kita Bumi Kemudian merespon positif Apa yang menjadi impian kita Cita-cita kita Ya caranya adalah Sampaikan Sampaikan kepada yang lain Kasih tahu Kasih tahu kepada yang lain Sekarang Kalian coba belajar Ngasih tahu Kepada teman-teman kalian Ini kan lagi pada duduk Lagipada baca kerama Lagi pada Berdampingan dengan Masing-masing teman Sampaikan cita-cita kamu kepada yang lain Itu sebagai salah satu cara Memperbesar Nanti bentuknya begini nih Wong 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 Tambah gede Bisa dipahami Bisa ulangi ya Ini ketika kita bicara Kita harus nembak nih Bang gitu Ke Semesta ini Makanya jangan tanggung-tanggung tuh Kalau kita Pengen jadi orang besar tuh Nembaknya pakai doa tuh Kenapa Karena dengan doa Kita nembaknya ke Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi oke lah Saya tidak akan mencederai Ya Pemahaman Kemudian pengetahuan Teman-teman Bahwa Semakin banyak orang yang tahu Tentang impian kita Semakin banyak orang yang paham Tentang keinginan kita Semakin banyak orang-orang yang Kemudian mengerti Tentang apa sih Yang kita inginkan Dan bila kita terus Menerus Memperjuangkannya Membicarakannya Maka Dia akan membesar Biarlah kemudian bumi ini Mendengar cita-cita kalian semua Cita-cita saudara-saudara semua Cita-cita ayah dan ibu semua Diperbesar Jadi empat kita disini Ya ini spektrumnya nih Misalkan ini dunia Ini bumi Jadi kita bicara gitu Mungkin baru segini nih Tapi kita lama-lama Terus lama-lama Membesar Membesar dan membesar Kenapa coba ya Iklan itu diperlukan Karena untuk membangun persepsi Untuk kemudian Orang mengaminkan Sini datang Kami punya negeri Paling indah Paling cantik Paling benar Itu kan diomongin dulu Omongin dulu kan Dikasih tau dulu ke orang Orang diberitahu Weh 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 Negeri kami paling bagus Paling indah Paling cantik Paling beautiful Paling pretty Jamil Weh Itu diomongin tuh Nah nanti Orang-orang Akan mendengar Ketika mendengar Kekuatannya lama-lama Banyak Setiap dia Perkempatan Ada iklannya Ya tell tv Ada iklannya Dengar radio Ada iklannya Buka majalah Ada iklannya Di bandara Ada iklannya Ini kayak apa sih Lama-lama Datang gak? Pengaruh tetap Saya waktu dulu ya Sebelum masuk TV Sebelum punya radio Sebelum dengan izin Allah Bahkan punya TV hari ini dengan izin Allah Makasih buat yang sudah membantu Mudah-mudahan pahala buat saudara semua Dulu tuh saya nyender Nyender Di Kamar mandi Jelek banget Nyender kamar mandi Ambil pake anduk gitu Nungguin istri saya tuh Jadi istrinya ayah tuh Anak-anakku ya yang diramati Allah Di semua cabang pas antren Darul Quran Juga di pusat Dan di cabang-cabang rumah Tafis Ayah tuh dulu nyender Jadi nungguin bunda May tuh Bunda May mandi Alhamdulillah dulu kami Nggak punya pintu Jadi cuma pake alhamdulillah Nggak ada cuman ya Pake tirai Jadi kain hijau gitu Dipasang di kamar mandi Sambil nunggu tuh Ayah ngomong aja sama diri sendiri Kan kita belum punya temen nih Lihat Lihat papan tulisnya Kan kita alone nih Alone sendiri ya Belum punya temen ya Tapi kan kita bisa ngomong Ngomong ke siapa Talk to yourself Bicara kepada diri anda sendiri Bicara kepada diri kita sendiri Bicara kepada hati kita Pikiran kita Ke diri kita Kita bicara nih Talk to yourself Kita bicara sama diri kita Saya bilang sama Allah SWT Bicara sama diri Ya Allah Ini kalau punya CD Enak banget ya Bisa didengar sama orang Kapan aja Kalau punya kaset Kalau bisa bikin video Gitu Enak banget nih ya Gitu Ngomong terus Nah abis itu begitu Kemudian istri saya keluar Dari kamar mandi tuh Nanya gitu Kenapa kak Ada apa Tadi kayak ngomong gitu Nah mulai kan Ada dua orang yang mendengar Ya ini diri saya Dan siapa Satu lagi Siapa satu lagi Kan istri saya keluar tuh Kan nanya istri saya Ini kok ada azan ya Dengar enggak azannya Oh azan di TV Berarti ini Melilai Mekah Dikecilin aja TV dikecilin Oh iya Sekarang jam Ini Oh iya Nah Saya ketika nyender Saya terusin ya Ketika nyender Kemudian keluar lah Istri saya Masa Allah saya bingung Kok di waktu dua Ada yang azan Katanya azan di Arab Nah ketika istri saya Keluar dari kamar mandi Istri saya nanya Ngomong sama siapa kak Ngomong apaan Terus saya mulailah Bicara sama istri saya Ya Alhamdulillah nih Kakak pengen bikin Ini dah rekaman Ceramah gitu Itu mulai menyampaikan loh Mulai menyampaikan Mulai menyampaikan Keren Perdengarkan kepada dunia Perdengarkan Ya ada orang-orang yang punya Televisi Ada orang-orang yang punya radio Ada orang-orang yang punya Kemudian Mik Masjid Tapi Insya Allah Yang besarin kok Mulai aja dulu Ayah waktu itu Ngomong sama istri Terus kata istri saya Oh yaudah Ntar ikut didoain Mudah-mudahan Bisa punya rekaman Nah sejak itu tuh ya Saya ngomong Kemana-mana gitu Eh gimana sih Caranya bikin rekaman Saya nanya tuh Sama teman-teman Pake handikam Pake apa ya Enak ya gitu Terus lama-lama Eh Ketemu sama yang namanya Edot Nah zaman dulu tuh Ketemu namanya Edot Dari Edot Ketemu namanya Hadi Dari Hadi ketemu Namanya lagi Sony Ketemu lagi Siapa Siapa itu Saiful ya Yang di Malang itu dulu Hah Saiful itu dulu Nah Ini lama-lama Sesuai dengan takdirnya Dia membesar Jadilah kemudian Rekaman radio Waktu itu 2004 2005 2006 tuh Kama radio Kemudian rekaman lagi Di TV TV lokal Radio lokal Terus Sama lama Akhirnya Kemudian Indonesia mendengar Dan dunia mendengar Diperdengar Diperdengarkan Oke Jadi kekuatan omongan yang hari ini adalah Kekuatan omongan bagian 2 Bagian 2 Apa Omongan itu Diperdengar Diperdengarkan Ya Nanti Di segmen berikut Kita akan simulasi ya Kita akan simulasi Bagaimana kemudian Anak-anak ayah Atau Ayah bunda Yang hari ini mendengar lewat Rumah masing-masing Atau Kantor masing-masing Atau Teman-teman yang pada Ikut Kuliah duha Ini sejatinya Untuk keluarga besar Dari Al-Quran Untuk anak-anak saya Semua santri Di semua cabang Tapi insya Allah Ini juga buat semua Karena ditayangkan di Tafiz TV Barangkali buat sesama kantor Teman-teman di kantor Dimana saja ya Nah Coba mulailah Perdengarkan omongan kita Kepada orang Orang lain Jangan yang buruk Harus yang baik Ya Kita akan ketemu setelah yang berikut ini Tetap di Kuliah duha Di Tafiz TV Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi bersama ayah Di kuliah duha Wisata hati Di Tafiz TV Alhamdulillah Ada yang kemudian Menyaksikan lewat Youtube Ayah jadi artis Youtuber Bukan Yusufr Iya dong Di pertemuan kemarin Di kuliah duha Tentang kekuatan omongan Bagian pertama Kita bicara Kalau kemanusia Namanya ngomong Kalau kemanusia Namanya ngomong Namanya ngomong Coba Indra Sini Ente sini Entenya iya Lihat ya Yang ayah omongin Adalah omongan Sama-sama omongan Tapi kalau kemanusia Namanya ngomong Tapi kalau ke Allah Namanya doa Drak Insya Allah Akan ada presiden Republik Indonesia Yang hafiz Quran Amin Amin Di semua kota di Indonesia Amin Nanti hotel itu Akan jadi pusat pengajian juga Di hotel itu Akan jadi pusat training juga Di hotel itu Akan jadi pusat Kemudian pesantren Tahfiz juga Artinya Orang nyantren di pesantren Biasa Tapi nyantren di hotel juga Itu sesuatu yang harus kita lakukan Dia amin lagi Tambah hebat lagi Gak amin aja gak apa-apa Dia gak percaya gak apa-apa Saya misalkan Saya ngontrak Ngontrak rumah Ya ini kan pertemuan kemarin nih Hari pertama ya Terus saya ngomong nih Amin Drak Drak Doain ya Biar gue nih Bisa beli rumah Yang gue kontrak Nah itu namanya omongan Dan omongannya cakep Omongannya minta doa Nih gue punya motor nih Insya Allah nih Mau gue tukar sama mobil nih Nanti ini Drak Kan suka begitu tuh Antar temen tuh ya Nanti ini Drak Gue pulang kapung Drak Bawa orang tua gue Drak Pakai mobil gue Drak Itu namanya omongan ke temen Tapi ketika saya kemudian bisa begini Ya Allah Saya pengen A B C Dan D Itu omong juga Tapi omongnya kok Dan jadi apa Sebutannya apa Doa Jadi doa Sekarang Indra ngomong ke saya Apa yang menjadi impiannya Cita-citanya Keinginannya Supaya kemudian omongan itu Hari ini terdengar Kan hari ini Kita bicara bagian kedua Kekuatan omongan Yang diperdengarkan Ya Semakin banyak orang yang mendengar Bung 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 Nanti akan semakin bagus Apalagi bila sampai kekepung gitu Dengan omongan Makanya gak boleh sembarangan Coba Coba Apa yang Indra mau Indra pengen Banyak hal Sebetulnya Pengen hidup lebih Caman Pengen punya rumah Terus ya Terus ngomong ya Terus ngomong Percaya tuh Percaya Jangan percaya Kayak gini Enggak mungkin Percaya gak Enak Enggak mungkin Lebih baik Tampang kayak gini Yang bisa dipotong Rapi Mana mungkin Lihat ya Walaupun sebagai orang yang dijad bicara Saya gak percaya Misalkan Saya kemudian mengecilkan Enggak ada urusan Enggak ada urusan Enggak ada urusan Yang ada urusan apa Ente ngomong Yang ada urusan apa Ente ngomong Dan ente Perdengarkan kepada orang lain Betul gak Betul Oke Sekarang denger Sekarang saya denger ulang lagi Silahkan ngomong Oke Indra Kepengen hidup lebih Nyaman Subhanallah Indra Kepengen hidup Lebih enak Allah Menjadi Manusia yang lebih baik Doain Amin Amin Pengen umroh Amin Pengen haji Amin Pengen potong rambut Rapi Mantap Saya minta doanya Asik Siap Nah Apalagi kalau lawan bicaranya Amin 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 Betul gak Nah bayangin Indra Kalau kok Allah Indra Allah kira-kira Ngeledekin kita gak 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 mungkin Misalnya kita ngomong sama Allah Ya Allah Saya pengen jadi profesor Sementara kita SD aja gak Apa Allah begini Indra Lu mikir Gitu gak Allah Gak mungkin Gak mungkin Yang kalau mungkin ke manusia Betul Itulah hebat Kenapa kalau kita doa tuh Pasti hebat Kenapa Karena kita memperdengarkan Kepada yang tidak meledek kita Yang tidak mengembalikan lagi ke kita Coba kalau kita ngomong sama orang Emang lo doang yang susah Gue juga susah Gitu ya Dibalikin melulu gitu Lo mempotong rambut gimana Muka lo jadi jelek Kalau rambut lo dipotong Gitu ya Jadi kita Tapi kalau ke Allah Enggak Enggak Nah sekarang ya Ketika Indra ngomong sama saya Saya akan ngomong lagi ke orang lain Sini Sini Maju Gantian Kasih tau namanya ke pemirsa Kasih tau namanya Roni Roni bagian apa di Tafi Sivi Aiti Aiti Ron Lo tau gak sih Indra Masa katanya di muumro Lo percaya gak sih Kecil Ustaz Oh kecil kepercayaannya Berarti ada dua orang yang sudah mulai mengecilkan Tapi tau gak loh Bagi Indra Udah dua orang yang bicara Masalah dua orang tuh ngecilin gak ada urusan Sebab apa-apa Sinyala makin jauh nih Apalagi kalau misalkan Roni bilangnya yang positif Contoh Ron Gila tuh si Indra Udah mau potong rambut Coba jawab Yang positif Yang positif Masa sih gitu Keren Ustaz tuh kalau Wah Dia bilang keren Berarti kan Sinyala tambah kuat lagi karena positif Warnanya jadi beda gitu Terus Indra itu Dia punya cita-cita lo tau gak Mau umroh Mau haji dia Mau hidup lebih nyaman Tuh subhanallah Nah sekarang Siapa namanya Upleh Sini maju Sekarang anggap saya yang gak ada Ron lo ngomong Upleh Tentang cita-citanya Indra Ayah disini ya Lu percaya gak Indra mau naik head Oh percaya banget Amin Serius Mau potong rambut Percaya Pastikan Nah bayangin ya Lama-lama kan Tung 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 Kurus kemana-mana Subhanallah gitu Upleh Paham Sekarang Upleh apa Yang dimaui apa Upleh Ya kalau saya sih Maunya ya Sederhana Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Siapa Lu Nah gak ada soal Kalau lawan bicara kita Ngecilin kita Gak ada soal Yang penting Semua orang harus mendengar Cita-cita kita Harus mendengar impian kita Harus mendengar Ngomongan kita Itu dia Makanya tuh Penting banget Nanti akan ada kuliah Bagian keberapa gitu Yang Yang apa namanya Saya mengajarkan Pentingnya menjadi orang Yang didengar Kalau orang udah punya Kekuasaan Udah punya power Udah didengar Udah dilihat Dia Jangan ngomong semarangat Misal saya presiden R.E. nih Tapi ngomongnya begini Ngomongnya memang jaman lagi Susah ya Sudahlah Wah ya susah betul Insya Allah Jangan dong Ngomongnya Yang semangat Insya Allah Bakal turun hujan nih Insya Allah Bakal Apa namanya Gak ada kemarau Kok keringan Gitu ngomongnya Semangat Nah para santri juga begitu Sekarang santri-santri Belajar Ya Saling Dengar Memperdengarkan Si A Memperdengarkan kepada si B Dan si B mendengar Paham Paham santri ayah Anak ayah paham Lalu gantian Si B memperdengarkan kepada si A Dan si A mendengar Impiannya si B Omongannya si B Cita-citanya si B Paham Oke kalau paham Sekarang simulasi Teman-teman ya Para asatid Ayah bunda Dan pemirsa semua Silahkan Saling memperdengarkan Cita-citanya Omongannya Impiannya Satu sama lain Jangan ada yang buruk Ngomongnya yang positif Ya Sekarang silahkan Kalian berdua contohin sini Upleh contohin Sama Rony Pemirsa semua Di rumah Di tempat masing-masing Dan di pesantren ayah Di rumah-rumah Tafis Juga dengernya seperti ini Ya Maksudnya silahkan Saling ngomong Satu sama lain Silahkan ya Ayo Lu pengen cita-citanya Pengen jadi apa Bleh Jadi haji Haji Min terus Ya Pengen sukses Sukses dimana Di dunia Pak Akhirat Lu ngomong kesini Jangan kesini Dunia akhirat Muntung-muntung sadar kamera Dia kemari Dunia akhirat kan Dunia kan boleh kita kejar Akhirat pun harus diperbatikan Terus apa lagi Ya Itulah Punya rumah Segala Anak Sekolah Semua Nah sekarang Roni Perdengarkan Jangan bercanda Ayo Roni Ngomong Mau ditanya Roni dong yang ngomong Kan tadi udah Udah mendengar Uplai toh Sekarang Uplai mendengar Roni Ya sama Pada dasarnya Saya sendiri juga pengen Lebih baik dari Ini Ini kesini Hidupan sekarang Pengen punya rumah Pengen punya kendaraan Pengen hidup mapan Umroh Sekali lagi Amin Syukur-syukur Haji Amin Udah Perdengarkan terus aja Doain mle Iya didoain Amin Siap Amin Amin Oke Kembali Pemisap Paham ya Jadi anak-anak ayah paham ya Ayah ibu Ayah bunda paham ya Di rumah masing-masing Teman-teman di kantor Apa paham ya Baik Besok kita akan ketemu Di bagian yang ketiga Saya review sedikit Omongan Kalau ke manusia Namanya omongan Kalau ke Allah Namanya doa Kalau manusia aja bisa jadi Apalagi ke Allah Ya Dan emang omongan tuh Harus diperdengarkan Minimal kepada diri kita sendiri Ngebatin namanya Ya Pernah denger kan Ngomongan ngebatin tuh Nanti ada segmen tersendiri Sampai ketemu Di kuliah duha Hari berikutnya InsyaAllah Bersama ayah Yusuf Mansur Ayah bangga Kalian semua Anak-anak santri Daru Quran Mudah-mudahan semuanya Cita-citanya tercapai Kabul Dan keadaan Allah Redok Dan buat semua pemirsa Jangan lupa Mulai dari sekarang Teruslah berbicara Yang positif Teruslah omong Yang positif Yang bernada punya impian Yang bernada ada cita-citanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!